Oke, pada video kali ini saya akan ajarkan kalian bagaimana cara membuat teks di belakang objek entah itu manusia ataupun benda apapun itu, yang penting teksnya ada di belakang objek dan cara ini itu biasa menggunakan teknik masking dan contohnya mungkin seperti ini atau mungkin seperti ini atau mungkin ada cara-cara lain tapi tekniknya itu sama yaitu menggunakan masking dan tanpa perlu panjang lebar lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuat teksnya terlebih dahulu yaitu ke file, kemudian pilih legacy title lalu klik ok, dan disini kalian langsung membuat teksnya kita buat teksnya itu, kita tulis saja disini hutan pinus karena lokasinya berada di hutan pinus khususnya di kota bawah jadi kita setelah itu kita atur posisi teksnya kita perbesar sedikit menjadi 280 kita atur, misalkan teksnya ada di balik kepala nantinya ya jadi kita kasih warna kuning dulu saya sukanya warna kuning kita taruh disini, biar agak sedikit retro-retro nih warnanya kita taruh disini jadi nanti kita buat teksnya itu ada di balik kepala orang ini nah seperti itu jadi kalau misalkan sudah kita atur lagi sedikit kalau misalkan sudah kita tinggal keluar ataupun kita perkecil tampilannya dan teks yang ini kita drag ke bagian sini bagian timeline kita perbesar sedikit lalu kemudian disini sudah ada teksnya dan kita sudah bisa melakukan masking biar teksnya itu ada di belakang objek ada di belakang gambar orang ini nih ada di belakang video orang ini nah disini kita masking cara maskingnya itu gimana? yaitu dengan cara klik bagian teksnya lalu kemudian pilih yang namanya freeze draw opening bezir lalu kemudian disini kita masking sebelum kita masking kita kesilin dulu opacity-nya menjadi 20 cukup karena kenapa kita harus kurangi opacity-nya 20 karena harus terlihat transparan ya teman-teman lalu kemudian kita nyalakan keyframe-nya disini kemudian setelah keyframe-nya sudah nyala kita tinggal masking area di bagian sini usahakan videonya itu kita mulai dari bagian pertama jadi kita masking di area sini kita tidak perlu masking seluruh objeknya ya teman-teman karena yang kita perlu masking itu ada di area sekitaran text-nya saja masing daerah sini disini ya mungkin kurang rapi ya teman-teman tapi itu tergantung dari kalian bagaimana kalian masingnya kalian bisa perhalus lagi kalau sudah seperti ini kita pilih invert biar text-nya kebalikannya gitu nah begitu jadi seolah-olah seperti di balik kepala si orang ini nih lalu kemudian kalau sudah kita maju 2 frame ke depan waduh salah nih ulang kita kembali dulu posisi awal tadi kita maju dengan cara klik arah di keyboard arah kanan ya teman-teman lalu kemudian kita atur lagi bagian-bagian ini kita atur supaya sesuai dengan posisinya misalkan ada di pas di sudut-sudut objek yang ingin dimasking lalu kalau sudah kita maju lagi 2 frame ke depan terserah kalian ya teman-teman kalian mau maju 2 frame ataupun 1 frame malah lebih bagus tapi disini saya buatnya 2 frame saja karena ya saya rasa juga cukup kalau misalkan pergerakannya tidak terlalu tidak terlalu ekstrim ya kalian bisa maju 5 frame tergantung dari kalian teman-teman tapi kalau misalkan 1 frame alah lebih bagus karena dia lebih detail gitu ya teman-teman jadi disini kita buat 2 per 2 frame saja terus kita maju lagi 2 frame lalu kita atur lagi untuk di setiap sudutnya jadi cara masking itu kalian perlu yang namanya kesabaran yang cukup tinggi ya teman-teman karena disini ya kita buatnya by frame gitu teman-teman per frame kita atur lagi dan ya seperti itu sampai seterusnya oke kita percepat saja videonya ya teman-teman kalau sudah kita perkecil menjadi fit tampilannya lalu kemudian kita coba play ya teman-teman kita coba play kita besarin dulu opacity-nya kembali ini ke 100 lalu kita coba play nah si tulisannya ini sudah ada di balik objeknya kita coba mulai lagi coba kita besarin sedikit tampilannya 150 kita lihat apakah ada yang cacat begitu nah disini kan ada kalau misalnya tapi ya tidak terlalu parah sih sebenarnya kalau misalkan kalian ada sedikit cacat kalian bisa turunin ke 1 gitu atau misalkan 2 atau 5 semakin besar rangkanya semakin apa namanya luas maskingnya gitu kita buat saja 2 terus kemudian disini kita kembaliin ke 1 saja lalu kemudian disini kita kembaliin ke feed tampilannya supaya bisa kita lihat secara keseluruhan untuk videonya itu seperti ini kira-kira teman-teman nah oke kurang lebih seperti itu kalau misalkan kalian pengen buat tulisannya berada di tengah ya bisa juga berarti kalian perlu masking secara keseluruhan tapi caranya tetap sama gitu teman-teman caranya tetap sama ini kan objeknya ada di atas kepala otomatis kan yang dimasking cuma sedikit karena si subjeknya makin menjauh dari si tulisannya kalau kita mau buat tulisannya berada di tengah-tengah badan juga bisa teman-teman caranya tetap sama seperti tadi misalkan kita buat teks baru disini kita coba buat teks baru misalkan teksnya disini adalah kota bau-bau karena hutan pinus ini berada di kota bau-bau jadi kita bikin nama lokasinya disini ini sebagai contoh saja teman-teman kita seleksi warnanya yang sama kita perbasasi sedikit tulisannya kita ubah disini menjadi huruf kecil saja misalkan kita mau buat si teksnya ini berada di tengah-tengah badan si orang ini tengah-tengah badan atau mungkin di bagian bau nanti kita atur terserah kalian mau ditaruh di bagian mana intinya itu caranya tetap sama seperti tadi kita masking di bagian tulisannya maksudnya di bagian orangnya gitu teman-teman ini kan tulisannya masih berada di depan orangnya nanti kita buat tulisannya ini seolah-olah berada di belakang si subjek ini kita coba dengan cara yang tadi ya tinggal kita masking saja gitu teman-teman biar tulisannya berada di belakang si subjek ini ini kan masih ada di depan kameranya jadi masih tertulis masih berada di apa namanya masih tertulis di bagian depan orang ini jadi nanti kita masking supaya teksnya itu berada di belakang orangnya jadi caranya seperti tadi kita masking lagi per frame kalau saya disini maskingnya per 2 frame terserah kalian mau per 1 frame per 2 frame atau per 5 frame terserah kalian semakin kecil ukuran semakin apa namanya kecil jumlah frame-nya misalkan 1 frame atau 2 frame kalian masking itu semakin halus tampilnya nanti jadi disini kita masking dulu ya caranya seperti tadi teman-teman caranya tetap sama kita masking kita masking di bagian yang dekat-dekat tulisannya saja karena kan kita lihat disini kan tulisannya tidak terlalu besar jadi ya kita masking di area yang bagian sekitaran tulisannya saja gitu teman-teman jadi terus semua badan si orang ini kita lakukan cara yang tadi kita invert biar terbalik tulisannya jangan lupa klik keyframe-nya supaya kita bisa masking sampai akhir gitu teman-teman ini yang penting sekali kalian ketika ingin maskingnya kalian harus aktifin keyframe-nya itu kuncinya disitu supaya kalian tidak capek kalian sudah capek-capek masking dari awal ternyata kalian belum aktifin yang namanya keyframe-nya jadi ya kalian hanya capek-capek percuma saja jadi ingat sebelum kalian masking kalian perlu aktifin keyframe-nya terlebih dahulu ya kurang lebih begitu ya nanti hasilnya juga bakal sama gitu teman-teman dengan yang tadi lalu kemudian cara yang kedua ada yang namanya disini masking dengan menampilkan seolah-olah itu tulisannya muncul ketika si objek ini lewat gitu teman-teman entah benda apapun atau orang siapapun itu kalau misalkan ada yang lewat tiba-tiba ada kayak tulisan yang yang nongol gitu contohnya seperti ini nah itu caranya hampir sama seperti tadi tapi ada sedikit yang berbeda tapi ya tetap sama yaitu menggunakan masking kita coba copy saja footage yang sama disini kan masih kosong kita buat masking tulisan nanti seolah-olah ketika si cewek ini lewat tulisannya bakal muncul caranya gimana kita buat dulu teksnya kita buat dulu teksnya disini kan acara galungan itu hari raya umat hindu jadi kita bikin disini teksnya perbesar sedikit terus kita ganti fontnya mungkin menjadi monserrat terserah kalian mau ganti dengan font apa saja disini saya menggunakan monserrat kita ganti disini kita kasih pertebal sedikit tulisannya atur di bagian tengah nah kita ganti warna si font ini jadi warna kuning oke kurang lebih seperti itu kalau udah kita keluar atau perkecil lalu kemudian ini kita drag ke bagian atas videonya lalu di bagian sini kita potong sampai di akhir videonya saja dan kita sudah bisa masking nah cara maskingnya itu agak sedikit berbeda dari yang tadi kenapa ada yang berbeda karena ini caranya ya sudah berbeda juga dengan yang tadi tapi ya kurang lebih sama karena menggunakan masking juga gitu teman teman yang penting kalian sudah tahu caranya semuanya bakal mudah gitu untuk dilakukan kita atur ulang teksnya dimana letaknya kita misalkan disini letaknya terus kita masking dengan ini kita masking disini opacity nya tidak perlu dikurangin ya teman teman jangan lupa nyalain keyframe nya terus kita masking bagian sini semuanya kita block dulu tulisannya lalu kemudian kita invert biar tulisannya hilang nanti kita buat tulisannya itu muncul pelan pelan gitu teman teman jadi dia muncul secara perlahan lahan dari ujung ke ujung kita cari di bagian si perempuan ini baru muncul disini kan si perempuan ini baru muncul jadi tulisannya kita buat dia muncul di bagian lengan si cewek ini jadi kita atur disini kita atur di bagian sini buat lagi apa namanya point di bagian sini ingat ingat ya teman teman sebelum kalian masking kalian perlu nyalain keyframe dulu supaya kalian bisa masking tanpa harus ulang lagi dari awal kalau misalkan sudah selesai semuanya masking pelan pelan di bagian sini kita atur posisinya begitu kalau sudah maju lagi 2 frame atau 1 frame kita atur lagi ulang maju lagi 1 frame atur lagi ulang maju lagi 1 frame sampai seterusnya begitu teman teman kita percepat saja ya videonya nah kurang lebih seperti itu jadi tulisannya itu muncul secara perlahan lahan sampai di akhir videonya jadi tulisannya itu muncul perlahan lahan itu agak berbeda dengan yang tadi teman teman tapi ya kurang lebih ini juga sama yaitu menggunakan teknik masking seperti ini kalian sudah tahu caranya semua itu gampang untuk dilakukan nah kurang lebih seperti itu teman teman kalian sudah bisa mengetahui bagaimana teknik masking untuk membuat textnya berada di belakang si objek seperti tadi ataupun mungkin seperti ini buat textnya itu muncul secara perlahan lahan setelah si objeknya lewat kurang lebih seperti itu video kali ini jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe saya Fary sampai jumpa pada video-video berikutnya selamat menikmati